Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Den TV Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 mitos hewan masuk rumah dan ketiban reseki hingga tanda kematian Silahkan simak video ini agar tidak gagal paham Hewan masuk rumah ini memiliki makna tersendiri Menurut mitos ada yang menjadi tanda akan datangnya reseki Ada pula yang menjadi pertanda buruk Bukan Indonesia namanya Jika 16 mitos bahkan di era yang sudah modern ini Mitos dan tahayul masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Salah satu yang paling lekat di telinga masyarakat adalah mitos hewan masuk rumah Hewan masuk ke dalam rumah kerap dikaitkan dengan pertanda sesuatu Setiap hewan memiliki arti yang berbeda-beda ketika masuk ke dalam rumah Lalu apa arti hewan yang masuk ke dalam rumah berikut ini? Arti siput masuk rumah Tak melulu berkaitan dengan hal yang buruk Konon katanya jika ada siput masuk ke dalam rumah Artinya akan ada hal baik yang menghampiri keluargamu Penghuni rumah juga akan mendapatkan hoki dan banyak keuntungan Baik itu dari segi bisnis, pekerjaan, hingga asmara Kamu mungkin akan kedatangan banyak siput akhir-akhir ini Lantaran curah hujan yang tinggi Walaupun menurut mitos, siput mendatangkan kebaikan Bukan berarti kamu sengaja membiarkan area rumah lembab dan basah Bagaimanapun area lembab mendatangkan banyak bakteri Dan membahayakan penghuni rumah Arti tawon masuk rumah Kehadiran tawon di rumah memiliki beberapa makna Apabila tawon berada di pagar di halaman rumah atau di pintu rumah Pemilik rumah akan kedatangan reseki Namun jika ditahan masuk ke dalam rumah Baik itu di dapur, di kamar, atau di area lain di dalam rumah Apalagi tidak berterbangan Namun hanya diam biasa Artinya akan ada orang yang berguru kepada si empunya rumah Jika ada tawon masuk ke dalam rumah Sebaiknya kamu segera menyingkirkannya Sebab sengatan tawon sangatlah berbahaya Bahkan bisa mematikan bagi orang yang terkena sengatannya Arti lalat masuk rumah Jika kehadiran kedua hewan tadi Merupakan pertanda baik Lain halnya dengan lalat Menurut kepercayaan orang terdahulu Lalat besar masuk rumah merupakan sebuah pertanda buruk Ada pun makna dari lalat tersebut masuk pun berbeda-beda Tergantung jenis dan warna lalat tersebut Lalat putih yang masuk ke dalam rumah Menandakan akan adanya perubahan drastis Di kehidupan setiap anggota keluarga Sementara jika lalat tersebut adalah lalat hijau Artinya ada seseorang yang memiliki niat buruk Kepadamu Karena iri dengan keberhasilanmu Arti kelawar masuk rumah Kelawar masuk rumah Seringkali dikaitkan dengan hal yang menyeramkan Menurut kepercayaan orang terdahulu Hewan masuk rumah satu ini Bisa memiliki dua makna yang berbeda Jika yang datang adalah kelawar besar Artinya akan ada musibah yang menimpa penghuni rumah Musibah tersebut biasanya dikaitkan dengan masalah kesehatan Sedangkan kelawar kecil justru merupakan pertanda baik Salah satu anggota keluarga Akan mendapatkan reseki yang berlimpah dalam waktu dekat Apabila ada kelawar masuk rumah Jangan lupa cek ukurannya Lalu bagaimana arti kelawar masuk rumah Menurut Islam Menurut ajaran agama Islam Mengkaitkan sesuatu kejadian dengan kejadian Di masa depan Merupakan suatu bentuk syirik Syirik harus dihindari oleh umat muslim Tidak ada makna terselubung Dari koda alam Sebaiknya jangan berprasangka Bahwa hal tersebut Merupakan pertanda akan suatu hal di masa depan Arti belalang sembah masuk rumah Belalang sembah atau belalang hijau Sering dikaitkan dengan hal yang mistis Karena sikapnya yang terlihat seperti sedang berdoa Mitos yang populer sejak dulu Kehadiran belalang sembah di rumah Menandakan bahwa ada nenek moyang Atau leluhur yang sedang bersedih Sementara arti belalang sembah masuk rumah Di malam hari dan berbunyi Di negara China meyakini bahwa akan ada Bencana besar yang akan terjadi Di Eropa Jika seorang membunuh belalang Yang masuk ke dalam rumah Orang tersebut akan tertimpa kesialan bertubi-tubi Arti kupu-kupu masuk rumah Mitos tentang kupu-kupu yang masuk rumah Memiliki makna yang hampir sama Di setiap daerah Konon katanya Jika ada kupu-kupu hadir di rumahmu Kamu akan kedatangan tamu Namun jika kupu-kupu tersebut hadir di malam hari Artinya ada seorang yang iri dan dengki Atas kebahagiaanmu Arti kodok masuk rumah Bagi kamu yang tinggal di wilayah pedesaan Sangat mungkin terjadi kodok masuk ke dalam rumah Menurut mitos Jika kodok masuk ke dalam rumah Artinya akan ada tamu jauh Yang berkunjung ke rumah Arti burung hantu masuk rumah Kejadian burung hantu masuk ke dalam rumah Bisa dibilang sangat jarang Inilah kenapa Jika sekalinya terjadi kepada seseorang Orang-orang meyakini Bahwa hat tersebut merupakan sebuah pertanda Dari Tuhan Sebagian orang menghubungkan dengan pertandanya kematian Sedangkan sebagian lainnya Menganggap bahwa burung hantu Merupakan utusan dari Tuhan Yang langsung menghampiri Arti ular masuk rumah Di daerah pedesaan Ular yang masuk ke dalam rumah Mungkin seringkali terjadi Banyak orang yang percaya Bahwa ular yang masuk ke dalam rumah Membawa pesan-pesan tersembunyi Salah satunya adalah Ular tersebut mengingatkan Bahwa ada janji Yang belum dipenuhi Oleh penghuni rumah Sedangkan jika ular yang masuk Adalah ular berbisa Konon katanya akan terjadi Musibah besar yang menimpa Sesuai dengan arti kumbang Masuk ke dalam rumah Kumbang merupakan salah satu hewan Yang sering masuk ke rumah Kehadirannya bisa menandakan dua hal Yang pertama Akan ada orang yang memfitnah Salah satu anggota keluarga Yang kedua Kumbang merupakan penanda Adanya kiriman bencana Dari orang lain Berupa hal-hal goib Seperti santet Atau pelet Nah itu dia Mitos yang banyak dipercaya Tentang hewan masuk rumah Terlepas dari kamu percaya atau tidak Hewan masuk rumah Tak ada salahnya Untuk bersikap hati-hati Dan waspada Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton channel ini Jangan lupa Untuk subscribe Di channel ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton